Hai ini adalah relay 220 volt yang fungsinya rela ini adalah untuk menjalankan fungsi logika logik function yang kedua relai digunakan untuk memberikan fungsi panduan waktu atau pin delay fungsi yang yang ketiga relai dapat digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari signal tegangan rendah nomor empat ada juga relai yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubungan singkat atau shot relai adalah saklar atau suite yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektronik yang terdiri dari dua bagian utama yakni elektromagnet atau koil dan mekanikal relai menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat mengantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi sebagai contoh dengan relai yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 mili ampere mampu menggerakkan armatur relai yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik 220 volt 2 ampere kontak point atau kontak point yang relai terdiri dari dua jenis yaitu pertama normally close atau NC yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close atau tertutup itu namanya NC normally close dan nomor dua adalah normally open atau NO yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau terbuka ini adalah diagram kelistrikan relai 220 volt yang pertama ini nomor dua ini adalah koilnya dua dan tujuh 2 dan tujuh 2 dan tujuh koil sedangkan 8 dan 5 adalah NC karena bagian 5 dan 8 ini terhubung terus ketika 2 dan tujuh koil tidak diariri arus listrik sedangkan 8 dan 6 adalah NO sedangkan 8 dan 6 adalah NO apa itu NO? NO adalah bagian saklar yang tidak terhubung atau OFF pada saat 2 dan tujuh koil tidak dihubungkan arus listrik dan ketika ada arus listrik yang mengalir dari sini 2,2,6 volt diariri arus listrik maka ini 5 dan 8 akan memutus memutus kembali ke sini akan menuju sini ketika koil dihubungkan listrik 8 dan 5 akan terputus dan 8 dan 6 akan tersambung seperti itu project perjanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati